Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama Pidato Politik Calon Presiden Republik Indonesia 2024 Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya yudnursalin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'duh Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita cintai, yang kita teladani Para Kiai, para alim ulama, para habaib, para Gus, para Ning Yang saya khususnya yang hadir jari jauh ini Keholil Asad Samsul Arifin Yang saya hormati, para pimpinan partai koalisi Baik yang hadir langsung disini maupun yang memantau mengikuti dari Jakarta Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh Wakil Ketua Umum Bapak Ahmad Ali Sekjen Bapak Haji Hermawi Taslim Dan juga seluruh fraksi Yang saya hormati juga Anggota baru koalisi perubahan Ketua Umum Partai PKB Dan sekaligus calon wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Abdul Mohamin Iskandar Wakil Ketua Umum Bapak Jazilul Dan Bapak Muhammad Hanif Dakiri Bapak Sekjen, Bapak Sanuddin Dan seluruh jajaran dan fraksi PKB Yang mengikuti dari Jakarta Anggota Partai Koalisi Perubahan Ketua Majelis Surau Dan jajaran PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri Presiden PKS Bapak Ahmad Syaihu Dan seluruh jajaran Dan Bapak Sekjen Habib Bakar Al-Habsi Dan seluruh keluarga besar Di seluruh Indonesia Serta yang kami muliakan Seluruh keluarga besar Pejuang PKB yang berkumpul di tempat ini Boleh tepuk tangan untuk semuanya Ibu Mohamin yang saya hormati Dan seluruh keluarga besar Alhamdulillah Yang tadi sudah disampaikan Oleh Bapak Surya Paloh Bahwa koalisi ini dibangun Dengan sebuah niat baik Koalisi ini dibangun Dengan cita-cita mulia Koalisi ini dibangun Bukan sekedar untuk Mendapatkan mencari kekuasaan Ada sebuah tanggung jawab moral Untuk Republik ini menjadi lebih baik Di masa yang akan datang Itulah cita-cita awal Dan sama Ketika saya ketemu dengan Pak Surya Paloh Kira-kira ya begitu Sekarang atau tidak Tanggalnya 2 Oktober Betul Pak Surya Sekarang Tiga itu ini ya Apa Pengumuman ya Tanggal 2 Oktober Kira-kira jam segini Jam setengah 4 sore Saya lagi di jalan tol Di Bekasi Habis hadir resepsi Ditelepon Yang telepon kakak Willy Mana kakak Willy disini Siap kakak Willy telepon Kak lagi dimana Di Bekasi Bisa ke DPP Bisa Jangan kopi sore Ketika datang Seluruh keluarga Bisa DPP Sudah ada Wajahnya nampak berbeda semua Saya gak tau apa yang terjadi Begitu masuk ruangan Kita ngobrol berdua Jam resmi bilang Kita Akan Dekerasikan besok Apakah anda siap Apakah anda siap Besok Saya bilang Bang Bila ini niat baik Bismillah Tawakal Allah Terangkat kita Perjalanan itu Jadi saya ingin You are the second victim Jadi Tapi Bang Surya mengerjakan Ini semua Adalah Bukan untuk dirinya Bukan untuk partainya Bukan untuk keluarganya Tapi dikerjakan Untuk bangsanya Yang dia cintai Untuk negerinya Yang dia cintai Dia tidak mengambil Dia tidak mengundang Sekedar bicara tentang Yang dekat Pribadi Bukan Ini adalah satu cita-cita mulia Karena itu saya rasa Kita semua yang berkumpul disini Kita semua Pegang betul nilai ini Bahwa ini dimulai dengan niat ikhlas Dimulai dengan tujuan mulia Dimulai dengan cara yang benar Dijalankan dengan cara yang baik Yang insya Allah ini akan dibukakan takdirnya Untuk keberhasilan Lalu bulan Agustus Peristiwa itu berulang lagi Agustus kemarin Kita ini Sama-sama sekarang Dan hari ini Ketika kemudian diputuskan Untuk tanggal 2 September Dipilih sebuah tempat Yang punya sejarah yang luar biasa Di Hotel Yamato 19 September 1945 Ini peristiwa-peristiwa penting ini Karena disini terjadi probekan Bendera Dan kemudian menjadi merah putih 19 September 22 Oktober Resolusi jihad dimunculkan Dan 10 November Tempat ini menjadi sejarah Anak-anak muda Republik ini Bertarung mengulesir kolonialisme Pilihan tempat ini Adalah pilihan yang luar biasa Kusimin Ini pilihan luar biasa Karena ini mengirimkan pesan Bahwa di Surabaya ini Di tempat kita berada sekarang ini Disinilah anak muda Memilih untuk Tak hanya menonton Ketika sekelompok kaum intelektual Di Jakarta memilih merdeka Anak-anak muda di tempat ini Menyatakan Saya hibahkan nyawa saya Untuk Republik yang merdeka Sebuah keputusan luar biasa Dan keberanian itu Kemudian menular Insya Allah Ini menandai juga Kita ambil nyali itu Karena nyali itulah yang menjadi Bekal untuk menghadapi Ihtiar perubahan ini Katanya Pemimpin itu Pemimpi plus N Pemimpi plus N Nnya apa? Nyali Nyali Dan tempat ini Mereka nyali Dan secara kebetulan Orang tua-orang tua kita Berasal dari Surabaya Jadi Cerita Gus Imin Kaya Bisri Samsuri disini Kakek saya Airbus Weden Lahirnya disini Di Ampel Dan kawasan ini Dulu adalah kawasan mereka Tempat tinggal Polo dewe 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 Nah Kemudian ke depan Tantangan kita besar Jika tadi kita berkisah tentang Menggulung kolonialisme Maka tugas kita hari ini adalah Menggelar kesejahteraan Tugas kita Memastikan perubahan ini Berjalan terus Dan kita ingin Tiap hari menjadi lebih baik Tiap tahun menjadi lebih baik 78 tahun perjalanan Republik ini Tiap 5 tahun Kita berhenti sejenak Menentukan etapa 5 tahun berikutnya Menentukan kepada siapa Kita titipkan amanah Ke arah mana Kita ambil perjalanan ini Tiap 5 tahun sekali Kita ambil jeda Karena itu Pemilu Pilpres Bukan sekedar soal Melanjutkan dan tidak melanjutkan Tapi tentang Menunaikan janji kemerdekaan Untuk seluruh rakyat Indonesia Dan ini juga Yang membuat kita semua Merasa bersyukur Bahwa terbentuk sebuah koalisi Yang didasari dengan niat baik itu Dan Alhamdulillah Dengan bergabungnya Bersama PKB Rasanya Koalisi ini Akan bergerak Lebih cepat Lebih besar Lebih mantap Bagi semua PKB menjadi Sebuah Penguat Mengisi Rongga-rongga Yang selama ini Belum terisi Membawa Warna-warna Yang selama ini Belum ada Memberikan Kepada kita perspektif-perspektif baru Insyaallah koalisi ini Akan memadukan Ideologi nasionalis Ideologi religius Menjadi sebuah Kekuatan bersama Kekuatan masyarakat kota Kekuatan masyarakat desa Kekuatan masyarakat Jawa Kekuatan masyarakat Di berbagai seluruh Berbagai wilayah Indonesia Ini adalah sebuah Ikhtiar bersama Dan saya sendiri Saya pribadi Seperti ceritakan oleh Guzimin tadi Bukan Kenal Barusan Kenalnya sudah lama Kita kalau dihitung Tahun Barangkali lebih dari 30 tahun Karena di tahun 90an Itu kita sama-sama Di Jogja Sama-sama kuliah Di Gajah Mada Saya ekonomi Beliau fisip Berseberangan Berjejer kampusnya Berbeda Parkirannya Di ekonomi lebih banyak mobil Daripada di Daripada di fisip Waktu itu Tapi katanya Fisip lebih banyak mobil Hari ini sekarang Jadi dulu Tempat parkirnya Agak beda dulu itu Tapi kita semua Berteman Dan saya ingin Sampaikan Bahwa Guzimin ini Adalah seorang Atau seorang Pribadi yang Memiliki Terekam jejak Aktivisme Yang bisa Menginspirasi Setiap orang Yang hari ini Bekerja Bergerak Dalam organisasi Seperti sampaikan oleh Bang Syirat tadi Seorang organisatoris Ulung Yang rekam jejaknya Panjang Bukan dadakan Yang beliau dimulai Dari panjang Mulai dari Di Jogja Aktivis PMI Ketua PMI KNPI LKIS DPR Wakil ketua DPR Menteri Wakil ketua MPR Posisi Apalagi Yang belum Pernah Didudukinya Jadi Bukan nikmat Apalagi Yang kau Dustahkan Posisi Apalagi Yang belum Menah Didudukinya Insyaallah Wakil Presiden Republik Indonesia Dan begini Dan begini Dan begini Memimpin Sebuah partai Sejak 2005 Perlu stamina Yang luar biasa Perlu ketekunan Kerja keras Konsistensi Untuk bisa memimpin Selama 18 tahun Dan yang dipimpin Kalau ketemu Dengan jajaran PKB Ngobrol Ketemunya adalah Generasi Generasi Baru Generasi Generasi Yang memiliki Semangat Aktivisme Yang luar biasa Walaupun tadi Dia bilang Karena baru Maka ada senior Ada senior Ada senior Ada senior Tetapi Yang junior Itu berani Ambil keputusan Berani Kira-kira gini Lebih baik Minta maaf Daripada Minta izin Bener Itu Hanya orang Yang punya Rekam jejak Yang panjang Tapi itu Menunjukkan Kenapa berani Saya sempat Kenapa berani Kenapa berani Kita semua lihat Ketika kita menyaksikan Seseorang memiliki keberanian Karena dia memiliki Keyakinan Bahwa yang dikerjakan Adalah Kebenaran Bahwa yang dikerjakan Adalah Kebaikan Bahwa yang dikerjakan Bukan tentang dirinya Tapi tentang Bagaimana Indonesia Lebih baik Bagaimana Indonesia Lebih maju Bagaimana Indonesia Lebih makmur Karena itu bisa Dipertanggungjawabkan Pada siapapun Yang bertanya Atas apa yang diputuskan Pada malam hari ini Oleh ketua umum PKB Ini adalah sebuah Keberanian Yang insyaallah Kita semua Sama-sama Bawa sebagai Bekal Karena itu Kita berharap Kedepannya Insyaallah Koalisi ini Makin solid Makin kuat Kita hargai Yang memutuskan Untuk tidak berada Dalam koalisi perubahan Kita hormati itu Sambil kita yang mengatakan Bahwa Kita bergerak disini Bukan soal bagi-bagi Kita bergerak disini Soal bagaimana Indonesia Lebih baik Kita bergerak disini Dengan niat Yang tulus Dan ini yang selalu disampaikan Kalau bertemu dengan Bang Suria Hampir selalu Bisa ada soal Satu kata yang selalu Hampir digunakan Kata ikhlas Kata ikhlas Kata tulus Hampir selalu digunakan Dan ini adalah pesan Menurut saya bagi kita semua Kita berada Di sebuah tempat Dimana Perjuangan itu Dilakukan Dan jadi Legenda Kita berharap hari ini Kita bukan saja Mengerti sejarah Mengapa Di hotel Yamato ini Terjadi peristiwa 19 September Bukan hanya Mengerti sejarah Mengapa terjadi Resolusi jihad 22 Oktober Bukan hanya Mengerti sejarah Tentang peristiwa 10 November Tapi kita berada Di tempat ini Untuk membuat Sejarah baru Bagi Indonesia Dan izinkan Saya mengajak Kepada semua Seluruh keluarga besar Partai koalisi Dan seluruh keluarga besar Barisan relawan Dan pendukung Mari kita melangkah Dengan lebih mantap Mari melangkah Dengan lebih bersemangat Dan tentu Lebih cepat Dan lebih luas Jangkauannya Perjuangan ini Membutuhkan Kedisiplinan Membutuhkan Militansi Membutuhkan Kepemimpinan Karena itu Kita mengajak Kepada semua Mari kita Gunakan Cara-cara Baik Bersama dengan Orang-orang baik Untuk Menjemput Kebaikan Bagi Republik ini Jalan ke depan Jalan ke depan Mungkin Tidak landai Tapi memang Begitulah Perjalanan Ke puncak Kalau Mau mengikuti Jalan yang landai Maka dia tidak Mengantarkan kita Ke puncak Kalau jalan ke puncak Pasti mendaki Jalan mendaki Pasti melelahkan Tapi Perjalanan ke puncak Itulah Yang akan membuat Kita bisa Menggaungkan Pesan kebaikan Untuk seluruh Indonesia Insyaallah Perjalanan yang Mendaki ini Tidak terasa Berat Tapi terasa Ringan Dengan apa? Dengan doa Dari ibu-ibu kita Dengan doa Dari para Kiai Alim Ulama Dari doa Para Pemimpin-pemimpin Agama Yang ada Di seluruh Indonesia Mereka Membukakan Pintu-pintu Langit Untuk Ikhtiar Baik ini Dibukakan Jalannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan nantinya Kita bisa Sama-sama Menjemput Takdir Untuk Indonesia Yang lebih baik Insyaallah Kita semua Yang berada di tempat ini Menjadi saksi Dan insyaallah Kita semua Yang berada di tempat ini Akan Menggaungkan Perjuangan ini Keseluruh Penjuru Indonesia Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Terus Mengirimkan Pertolongannya Kepada kita Terus Memberikan Ridhonya Kepada kita Memberikan Lindungannya Kepada kita Dan insyaallah Pada akhirnya Kemenangan Diantarkan Kepada kita Semua Disini Terima kasih Terima kasih Insyaallah Perjalanan Lampunya Yang menyalakan Amplifier Kalau mereka Mematikan Selesai Perhelatan ini Siapa itu Orang-orang Belakang layar Yang selama ini Bekerja Dengan ikhlas Dengan tulus Insyaallah Dicatat Dicatat Pak Anies Anies Dicatat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ashgili Zalimin Bil Zalimin Wa Akhrijina Min Bainihim Sali Min Ya Allah Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Ajma'in Dan satu lagi Ini adalah Sebuah Salawat Yang harus kita baca Pada kesempatan Sore hari ini Karena ini adalah Pesan Khusus Dari para Masyaikh Para alim Ulama Para sepuh Yang hadir Dan memberikan Doa restu Kepada Beliau Bapak Anies Dan juga Bapak Muhaymin Iskandar Kita baca Mawla Ya Salli Wasallim Da Iyman Abada Alah 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 Terima kasih Bapak Ibu Hadirin Sekalian yang kami Hormati Selanjutnya Kita bersama-sama Akan berdoa Doa Akan Dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin Dan akan Didampingi oleh Para pemuka Lintas Agama Untuk itu Kami persilahkan